Sosok Winda, kisahnya mirip kasus Yanida tewas di tangan Sohib. Hidup Winda berakhir di tangan teman yang sudah dikenal sejak SD yaitu R. Belum diketahui apakah R sengaja memberikan minuman oplosan kepada korban atau hanya sekedar jandaan. R sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kisah ini pun persis seperti kasus Yanida. Saat itu Mirna Sarihin tewas setelah meneguk kopi yang dipesan teman akrabnya Jessica Wongso. Menurut pengadilan, meski hingga kini tidak mengaku Jessica di Faris bersalah. Kembali ke Winda, keluarga kini tak bisa lagi melihat Winda menjadi dokter. Pasalnya, sang putri lebih dulu meninggalkan keluarga menghadap yang makuasa pada 17 Agustus 2023 lalu. Keluarga dan teman-teman Winda masih sui kedokteran merasa kehilangan. Sosok yang humble atau mudah bergaul dan dikenal perempuan berjiwa pemimpin. Temannya banyak kalau diantara teman-teman putri saya seperti pemimpin. Mereka walaupun perempuan, ungkap ayah kandung Winda Orwin Oben Pak Pahan. Pemilik nama lengkap Winda Kristina Jayanti Pak Pahan adalah seorang mahasiswi fakultas kedokteran Universitas Kristen Kerida Wacana, Jakarta semester 7. Winda sebentar lagi akan wisuda tepatnya pada Maret 2024 dan menjadi dokter. Namun mimpi itu justru direnggut oleh orang yang cukup dekat dengannya bahkan Winda mengenalnya sejak sekolah dasar. Orang itu berinisial R. Pada malam kejadian memberikan minuman yang mengandung metanol kepada Winda yang akhirnya membuat Winda meninggal. Koloran Skotim telah menetapkan R sebagai tersangka pembunuhan mahasiswi calon dokter tersebut. Mengatau hal itu tentu keluarga korban shock mengingat kedekatan R dengan Winda. Malam itu Winda pamit untuk bertemu R yang dikenal sejak SD ungkap Erwin. Erwin memang mengizinkan Winda bertemu Erwin karena dimana kenyata ada hal yang buruk yang akan menimpa Winda. Winda adalah gadis riang dan suka berteman dengan siapa saja. Selain itu dirinya banyak disukai teman-temannya. Hal itu terbukti dari teman-teman Winda yang sering bermain ke rumahnya atau berkunjung saat perayaan Natal termasuk R. Entah apa yang dipikirkan oleh R hingga memberikan minuman berbahaya tersebut kepada Winda. Menurut cerita keluarga Winda memang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Akhirnya tertarik mencicipi minuman yang ditawarkan R. Polaris Skotip menetapkan dua tersengka berindisal A dan R atas pembunuhan Winda. Erwin mengapresiasikan Polaris Skotip yang telah berhasil mengungkap kasus kematian anaknya. Semoga tidak ada Winda-Winda lain yang menimpa nasib yang sama bungkasnya.